Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggadi Granang, Kasubit Data dan Informasi Bebeda Provinsi Bengkulu selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Reguler Angkatan 1 Tahun 2021 di BBSDM Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan menyampaikan laporan rancangan aksi perubahan dalam rangka optimalisasi data pembangunan melalui satu data Indonesia di Provinsi Bengkulu. Diawali dengan latar belakang sistem tata kelola data Pemerintah Profesi Bengkulu saat ini belumlah optimal. Bisa dibuktikan dengan lebih konsernya OPD kepada program atau kegiatan bukan kepada BBSD. Sehingga Pemerintah Profesi Bengkulu melalui BBSDM dirasakan perlu melakukan perubahan atau inovasi untuk mengoptimalisasikan sistem tata kelola data di Pemerintah Profesi Bengkulu yang berpedamaan kepada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 dan Sang Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang akan kami rencanakan ke depan nantinya akan bermanfaat dan juga kita jamin keberlanjutannya dalam rangka perbaikan tata kelola data sehingga yang tujuannya nanti yaitu adalah menciptakan sistem tata kelola data yang baik dapat adanya terciptanya data yang baik kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa dibagi-pakaikan antar intensi pusat daerah tidak terkecuali dengan masyarakat luas lainnya sehingga perlainan publik di Pemerintah Profesi Bengkulu bisa optimal dan juga tidak lupa bisa mendorong keperlanjutan atau mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SDGE di Provinsi Bengkulu kondisi saat ini perlu diketahui yaitu adalah sistem tata kelola data di Pemerintah Profesi Bengkulu belum melalui optimal yang kedua yaitu belum adanya SK Tim seperti forum atau sekretariat yang menjadi ujung tombak nanti melaksanakan penyelenggaraan sebuah daerah tekniknya di Bukulu kemudian yaitu adalah sebelum adanya SOP dan pedeman teknik sehingga langkah-langkah tahapan-tahapan penyelenggaraan ini belum bisa dilaksanakan kalau belum ada kedua hal tersebut ya itu SOP dan pedeman teknik yang keempat ya itu adanya belum adanya aplikasi atau portal data dalam mengelola sistem data di Bukulu ini semuanya akan kami rencanakan ke depan untuk mengujudkan sistem tata kelola data yang baik kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan yaitu sudah tersedia regulasi sudah adanya SOP dan pedeman teknik sudah terbentuknya tim berupa forum dan sekretariat dan juga sudah ada kerjasama dengan stakeholder terkait baik itu dalam rencana kerja maupun pembangunan aplikasi atau portal data di Bukulu kemudian stakeholder yang terkait yang pertama yaitu adalah Badan Pusat Statistik pemerintah Bukulu yang kedua yaitu adalah Binas Kominfo provinsi Bukulu selaku wali data yang ketiga yaitu adalah seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi Bukulu yang nantinya akan bertindak selaku produsen data kemudian ada tim efektif dan juga kita akan melibatkan seluruh pemerintah kebutuhan kota dalam sinkronisasi data yang terintegrasi dari bawah sampai ke atas atau bottom up yang kemudian yaitu adalah terobosan atau inovasi yaitu akan kami laksanakan berupa perbaikan sistem tata kelola data yang diawali dengan membuat regulasi membentuk forum dan juga sekretariat menciptakan pedawang-pedawang teknis dan SOP dan juga melaksanakan koordinasi yang baik menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder lain terkait penyelenggaran satu data pemerintah provinsi Bukulu diharapkan dengan aksi perubahan ini dapat tercipta sistem tata kelola data pemerintah yang baik yang menciptakan data berkualitas mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antara instasi pusat dan daerah ada pun rencana aksi perubahan dalam bentuk milestone yang dapat kami sampaikan yang sudah kami laksanakan yaitu adalah jangka pendek jangka pendek yang pertama milestone-nya adalah konsultasi dengan mentor terkait rancangan aksi perubahan dan mendapat persetujuan rancangan aksi perubahan yang kemudian yang kedua adalah menyusun SK forum dan sekretariat data Indonesia di provinsi Bukulu kemudian yaitu adalah membuat SOP dan perdeban teknis kemudian melaksanakan pertemuan dengan konsultan IT atau programmer untuk merencanakan pembangunan aplikasi portal data yang kelima yaitu melaksanakan rapat tim atau stakeholder terkait untuk menentukan jadwal rencana aksi atau rencana kerja ke depan sehingga dapat memastikan keberlanjutan aksi perubahan ini ke depan selanjutnya adalah faktor kunci keberhasilan dalam aksi perubahan dapat kami sampaikan yang pertama aksi perubahan ini mendapat dukungan dari atasan baik dari atasan langsung maupun dari kepala badan yang kedua yaitu adanya dukungan dari stakeholder terkait melalui komunikasi yang baik yaitu BPS provinsi pengkulu dan juga just come info provinsi pengkulu serta adanya komunikasi awal yang baik kepada produsen data atau PDB untuk pemerintah provinsi pengkulu yang ketiga adanya dukungan anggaran yang sudah kami masukkan ke dalam rencana anggaran kegiatan di tahun 2021 dan juga antara anggaran 2020 ke depan dan juga yang terakhir adalah tersedia SDM yang handal tim ini kami bentuk dan juga memilah SDM-SDM yang handal yang bisa kami pakai atau kami berdayakan untuk sama-sama berkolaborasi menciptakan suatu pekerjaan yang baik demi mencapai tujuan aksi perubahan output kunci perhasilan dengan adanya aksi perubahan ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik atau SPBE di pemerintah provinsi pengkulu aksi perubahan ini juga merupakan hal baru sebagai upaya perbaikan tata keluar data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan antar intasi pusat dan daerah kemudian yaitu output capaian milestone untuk jaga pendek dapat kami sampaikan yang pertama yaitu alhamdulillah sudah terbentuknya forum atau sekretariat data penyelenggara satu data di provinsi pengkulu yang kedua yaitu sudah ditetapkannya SOP dan juga pedoman teknis yang sudah kami rancang bersama tim efektif dan juga sekretariat data yang terakhir adanya ada kerjasama dengan stakeholder terkait dan juga programmer atau konsultan IT dalam perencanaan pembangunan portal satu data Indonesia tingkat provinsi pengkulu yang berupa aplikasi Oleh karena itu bisa dipastikan keperlanjutan aksi perubahan ini kami Bapada Provinsi Pengkulu sudah menyiapkan rancangan kegiatan anggarannya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang sudah kami masukkan ke dalam RPJNJ terbaru yang bisa juga menyelaraskan atau mendukung visi-misi gubernur lebih 95 tahun ke depan demikian lebih kurang mohon maaf wabilahi topi kepada hidayah wassalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih